Hai Sampurasun ketemu lagi dengan saya Herman Jambek kali ini saya akan membahas tentang hakikatnya Imam Mahdi itu dirimu tapi sebelumnya seperti biasa jangan lupa copy ketika otak perlu inspirasi Alhamdulillah ini tahun baru tahu tanggal 1 Januari 2023 kalau saya ulang tahun tanggal 23 Januari eh 21 anak saya 23 23 Januari jadi Januari itu awal tahun 2023 yang mudah-mudahan kita semua senantiasa berada dalam lindungannya dan keberkahannya yang bagi semua para jambekel semoga kalian semua senantiasa berada dalam bimbingannya nah kali ini saya akan membahas kembali tentang Imam Mahdi karena saya perhatikan di media sosial ataupun media masa itu lagi up lagi trend sekali tentang Imam Mahdi tapi kebanyakan apa yang mereka sangka tentang Imam Mahdi itu masih berupa menduga-duga masih berupa berprasangka karena apa referensinya bukan dari Tuhan tapi dari kitab dari tulisan yang ditulis orang sebelumnya Nah kalau seandainya referensinya dari Tuhan langsung maka dia sudah bisa memastikan Imam Mahdi itu apa dan siapa Nah secara sosok Imam Mahdi ini memang sudah meninggal dan kebetulan yang diajarkan oleh Imam Mahdi berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Nabi atau Rasul sebelumnya Nabi atau Rasul sebelumnya kebanyakan mengajarkan syariat dan cukuplah syariat itu sampai kepada Ahmad atau Nabi Muhammad atau nabinya Ahmad yang beragama Islam makanya Muhammad itu sebagai hotamun nabi yaitu Nabi yang sudah selesai dengan dirinya sendiri bukan penutup Nabi tapi Nabi yang sudah selesai dengan dirinya sendiri jadi hotamun Nabi adalah Nabi yang sudah selesai dengan dirinya sendiri karena memang untuk menuju hakikat kita harus selesai dulu dengan diri kita sendiri kalau kita masih bermasalah dengan diri masih selalu melihat keluar masih iri melihat orang masih dengki melihat orang masih benci masih memikirkan orang lain berarti kita belum selesai dengan dirinya sendiri ya sama seperti Imam Mahdi ketika kita masih menunggu sosok Imam Mahdi berarti dia belum selesai dengan dirinya sendiri karena orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri ya cukuplah Allah dengan dirinya yang akan menjadi penjaga bahkan dikatakan kulukum raun wa kulukum anroyati setiap diri itu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggung jawabannya jadi yang disebut pemimpin itu adalah diri sendiri diri kalian sendiri yang disebut halipah 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 itu artinya pengganti Allah yang disebut halipah itu adalah ruhani atau jiwamu sendiri nah itulah din din itu adalah jiwa dinul islam adalah jiwa yang berserah diri jadi yang disebut pemimpin itu adanya di dalam dirimu sendiri begitu pun dengan apa yang disebut dengan Muhammad itu bukan sosok tapi lebih kepada Nur yang ada di dalam setiap diri manusia inti energi yang ada di dalam setiap diri manusia jadi kalau misalnya Imam Mahdi bernama seperti namaku ya nama disitu adalah Nur karena namanya Muhammad itu bukan Muhammad tapi Ahmad bin Abdullah namanya nabi umat yang beragama Islam Muhammad itu adalah sebutan Nur yang ada di dalam diri Ahmad sama seperti halnya rokok sebutannya rokok tapi isi di dalamnya adalah tembako sebutannya adalah Ahmad tapi isi di dalam dirinya ismu Muhammad ismunnya itu Muhammad ismun itu adalah isim ismun itu adalah sesuatu yang bercahaya yang ada di dalam dirinya nah Imam Mahdi ini memiliki nama yang sama berarti namanya Muhammad tapi Muhammad disini bukan sosok Muhammad itu adalah Nur dan itu ada di dalam setiap diri jadi kalau dikatakan Imam Mahdi itu Muhammad berarti setiap diri adalah Imam Mahdi dan setiap diri adalah pemimpin setiap diri itu pemimpin siapa yang memimpinnya jiwa bukan pikiran nah kalau misalnya kita yang memimpin itu pikiran maka lahirlah prasangka praduga menduga-duga berharap nah mencari-cari padahal sebetulnya Imam Mahdi itu udah ada di dalam dirimu sendiri tinggal bagaimana kamu menemukannya dengan cara apa kamu menemukan Imam Mahdi dalam dirimu nah kalau seandainya sosoknya karena ada gaibnya ada daknya ada wujudnya wujudnya itu sudah meninggal tahun 1978 tahun 87 jadi lahir 1901 bertepatan dengan bulan Juni tanggal 22 hari Sabtu ya sama saya juga hari Sabtu meninggal tahun 1987 di usia 86 jadi usianya itu cuma 86 tahun namanya ya Muhammad nah itu yang disebut Imam Mahdi karena dia bukan mengajarkan syariat dia membuka jalan hakikat dan ketika membuka jalan hakikat otomatis dia menjadi kholipah kholipah disitu artinya pengganti Allah nah ketika tandanya Imam Mahdi ketika ada seorang kholipah meninggal ya udah meninggal maka orang baru sadar adanya Imam Mahdi ketika hidup ya orang gak asal sadar jadi dia dikenal ketika orang kholipah itu udah meninggal ketika pengganti Allah itu udah meninggal orang kan tau orang baru menge dan baru menunggu setelah dia udah gak ada jadi dikenalnya Imam Mahdi setelah wapat setelah Imam Mahdi setelah kholipah itu wapat baru orang mencari dan menunggu-nunggu jadinya sekarang yang ditunggu oleh orang-orang yang beragama Islam itu nonsense kenapa? ya orangnya udah gak ada, udah wapat ya lagian juga kalau misalnya sekarang ada hadir belum tentu juga dia terima karena apa? ya tidak beragama Imam Mahdi itu tidak beragama ya coba saja tanya sendiri sama Tuhan memang Tuhan beragama agama itu ciptaan manusia agama itu adalah Tuhan yang diciptakan oleh manusia sehingga wujud-wujud Tuhannya selalu wujud selalu sosok selalu mencari panutan selalu mencari pemimpin di luar diri padahal setiap diri adalah pemimpin atas dirinya sendiri gak perlu kita mencari sosok di luar diri nah sosok itu hanya figuritas nah kalau seantinya sosok itu ada celahnya ya kalian pasti akan kecewa karena sosok itu juga manusia ada celahnya, ada salahnya juga bukan manusia sempurna karena kesempurnaan hanya milik Allah yang namanya manusia, ya pasti ada celahnya manusia itu hanya jadi kabel untuk mengalirkan listrik tapi kabel bukan listrik namanya kabel ya tetap aja ada celahnya energi yang utamanya itu adalah Tuhan dan setiap diri adalah kabel jiwanya jadi yang disebut pemimpin itu adalah imam bahasa Arabnya imam yang ada dalam diri kita adalah jiwa ruh itulah pemimpin maka serahkan jiwamu pada hari disempurnakannya jiwamu untuk mi'rai dan pada hari itulah aku jadikan din atau jiwa sebagai imamu karena yang namanya din itu artinya jiwa bukan agama jika menikah hambaku maka disempurnakanlah setengah dari jiwanya karena pasangan hidup itu belahan jiwa bukan belahan agama jadi din nispuddin adalah belahan jiwa solmet bukan belahan agama jadi din itu artinya jiwa dinul islam artinya jiwa yang berserah diri nah din itu atau jiwa itu adalah imam di dalam setiap diri manusia nah sedangkan mahdi dari kata hudan yang memberi petunjuk jadi jiwa itu adalah imam yang memberi petunjuk jadi imam mahdi artinya adalah pemimpin yang memberi petunjuk nah pemimpin yang memberi petunjuk jangan mengharapkan sesuatu di luar diri tapi cobalah ke dalam karena imam mahdi itu adalah pemimpin yang memberi petunjuk adalah jiwamu dengan cara apa? yaitu dinul islam jiwa yang berserah diri dinul islam artinya jiwa yang berserah diri hanya dengan berserah dirilah maka jiwamu akan menjadi imam mahdi jadi imam mahdi hakikatnya bukan sosok di luar diri tapi imam mahdi adalah dinul islam imam mahdi adalah jiwa yang berserah diri imam mahdi adalah dirimu sendiri tapi bukan diri-diri bagian luar karena sebelum menjadi dirimu yang sejati ada diri-diri bagian luar salah satu contoh adalah diri bagian luar ini adalah nafsu amarah daya benda itu panjinya hitam jadi kalau mencari panji hitam ya nafsu amarah daya benda makanya panjinya itu nggak ada yang namanya panji hitam merah, biru panjinya itu adalah dirinya sendiri dan simbolnya itu adalah simbol kehidupan simbol daripada tujuh lapis langit dan bumi as, samawat, wal, ar itulah imam mahdi imam mahdi itu membawa simbol baru dan membawa satu ajaran baru bukan ajaran sangea tapi hakikat dengan berserah diri ya dan dia menyatakan dan menamakan berserah diri itu dengan sebutan latihan kejiwaan jadi imam mahdi itu yang melahirkan latihan kejiwaan yang sudah meninggal lahir tahun 1901 22 Juni 1901 coba carai sendiri di internet 22 Juni 1901 dengan nama depan Muhammad dan meninggal tahun 1987 jadi meninggalnya pada usia 86 dan namanya nama awalnya Muhammad dan dia keturunan daripada Nabi Muhammad keturunan dari Nabi Ahmad dari Mataram nah saya juga masih keturunan saya sebetulnya saya dari Syekh Abdul Muhi karena Syekh Abdul Muhi itu aslinya dari Mataram dan masih satu keturunan makanya wajah saya itu agak mirip dengan yang mulia bapak dengan imam mahdi yang sudah meninggal karena apa? ada kemiripan wajah berarti ada genetik dan ada nasab yang sama tapi kita tidak pernah mengaku sebagai Habib karena orang yang asli keturunan itu Syed bukan Habib Syed itu asli keturunan dan ajarannya pun bukan Saneat dulu juga sebetulnya yang diajarkan Nabi Muhammad itu bukan Saneat tapi hakikat dan Maripat hanya saja cara tangkap orang-orang Arab yang jahiliyah yang masih bodoh belum nyampe pola pikirnya ke Allah hakikat dan Maripat jadi masih diajaran Saneat levelnya padahal sebetulnya yang disampaikan itu hakikat Maripat nah baru kali inilah dengan imam mahdi itu lah dibukanya hakikat untuk umum ibaratnya kayak gini dulu itu hakikat hanya untuk para Nabi dan Rasul tidak untuk orang biasa nah setelah eranya imam mahdi maka hakikat dan Maripat bisa dimiliki oleh orang biasa karena Nabi dan Rasul pun manusia biasa syaratnya cuma satu jadi manusia biasa gak usah terkenal makanya kalau anda mencari imam mahdi yang terkenal anda akan terjebak dengan syetan karena yang terkenal di dunia itu syetonia daya benda sedangkan untuk mencari imam mahdi yang sebenarnya adalah yang tidak dikenal karena bukan keluar bukan digaumi orang karena semakin palsu dirimu semakin banyak sirkelmu semakin banyak teman-temanmu semakin banyak yang mendukungmu tapi semakin asli dirimu semakin ke dalam semakin berserah semakin sedikit sirkelnya maka wajar yang nonton video saya itu hanya sedikit karena semakin ke dalam seperti mencari berlian semakin ke dalam bumi hanya sedikit mereka yang menemukan berlian tapi semakin keluar semakin banyak batu-batu kerikil karena memang batu kerikil itu di luar banyak berserakan jadi yang banyak temannya banyak pendukungnya banyak jamahnya bohong bukan imam mahdi karena imam mahdi tidak diketahui secara umum dan hanya sedikit saja orang-orang yang benar-benar mengikutinya dan imam mahdi sendiri mengatakan imam mahdi itu sebetulnya bukan saya tapi setiap dirimu nak ketika nak berserah diri dengan latihan kejiwaan itulah imam mahdi karena imam mahdi itu adalah latihan kejiwaan imam mahdi itu adalah dinul islam imam mahdi itu adalah jiwa yang berserah diri imam mahdi itu adalah jiwamu jadi setiap diri adalah pemimpin atas dirinya dan dia akan diminta pertanggung jawabannya lalu siapa yang memimpin diri kita? jiwa nah kalau yang memimpin kita pikiran akhirnya larinya jadi angan-angan berhayal berhalusinasi mencari-cari sesuatu yang belum pasti nah ini udah pasti imam itu adalah jiwamu mahdi itu yang memberi petunjuk jadi yang memberi petunjuk dalam hidupmu adalah jiwamu sendiri dan itu pasti dan itu nyata karena ketuhanan itu kasunyatan bukan tebak-tebakan bukan hayalan bukan mencari-cari tapi sesuatu yang memang sudah ada dalam dirimu tinggal kalian bagaimana menjemputnya bagaimana menemukannya ya itu dengan cara berserah diri dinul islam jiwa yang berserah diri dinul islam bukan agama islam makanya anda ketika mencari imam mahdi tapi masih dengan format agama anda tidak akan menemukan karena agama itu sekarang menjadi Tuhan lebih daripada Tuhan itu sendiri agama itu sudah dipertuhan padahal agama itu cipta manusia bahkan bahasanya itu dimunculkan oleh dokter Nukhagranya jadi kalau anda masih dengan format agama mencari imam mahdi anda hanya berhalusinasi karena imam mahdi hakikatnya adalah dirimu sendiri dengan cara berserah diri dinul islam jiwa yang berserah diri imnadina indaullahil islam sesungguhnya jiwa yang diterima kembali pada Allah adalah berserah diri jangan mencari pemimpin di luar diri jadilah pemimpin atas dirimu sendiri karena Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum ia merubah dirinya sendiri jadi jangan berkhayal apapun tentang harapan-harapan pemimpin di luar diri karena setiap diri kalian adalah pemimpin karena jiwamu itu adalah imam yang memberi petunjuk jadi jiwamu itulah imam mahdi setiap dirimu adalah imam mahdi tapi bagaimana memunculkan imam mahdi atau jiwamu agar menjadi pengendali atas dirimu diri bagian luar amaroh lawamah sufiyah mutmainah itu diri juga tapi diri bagian luar nah harusnya yang memimpin itu adalah ruhani papat kalimah pancer jadi imam mahdi adalah pancernya imam mahdi adalah jiwamu karena alyaumu akmaltulakum dinukum wa akmam tumalaikum pada hari disempurnakan jiwamu jadikan ia imam bagimu jadikan ia imam bagi amarah nawamah sufiyah dan mutmainah jangan menjadikan nafsu amarah atau pikiran menjadi imam sehingga anda mencari-cari yang gak jelas mencari imam mahdi luar diri padahal imam mahdi itu adanya di dalam dirimu yang paling dalam dengan cara dinuli islam dengan cara berserah diri jiwa yang berserah diri nah imam mahdi membuka suatu hal baru yang namanya latihan kejiwaan makanya orang-orang spiritual tidak lagi melakukan sholat karena itu udah expired sholatnya di jaman sekarang adalah latihan kejiwaan karena ini hal yang baru yang belum dibuka sebelumnya kalau dulu cuma ikut-ikutan mengekor kepada nabi ahman mengekor kepada nabi isha kalau sekarang setiap dirimu jadi dirimu sendiri setiap dirimu adalah pemimpin atas dirimu sendiri jadi imam mahdi jangan kau cari lagi di luar dirimu karena imam mahdi ada di dalam dirimu yaitu dengan cara berserah diri nah itu saja yang bisa disampaikan hari ini semoga menjadi inspirasi di awal tahun dan semoga kalian semua dalam keadaan sehat murah rejeki bagi yang sakit disehatkan bagi yang sehat semoga senantiasa selalu disyukuri apapun nikmat Allah apapun yang anda hadapi anda harus terima syukuri resyip and follow terima dan ikuti karena hidup bukan untuk dipertanyakan tapi hidup untuk dijalani syukuri dan senantiasa berserah diri itulah imam mahdi di nul islam jiwa yang berserah diri itu saja yang saya sampaikan jangan lupa copy ketika otak perlu inspirasi sampai jumpa lagi sampai jumpa lagi sampai jumpa lagi sampai jumpa lagi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih